Pokok perkara pertama mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya Ria Ricis dan Tengku Rian resmi bercerai Gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Di dalam Islam ada kemudahan untuk menghindar daripada kasus-kasus berzinan Takutlah pada zina jika ternyata suami tidak bisa memberi Lalu seorang wanita normal dan dia menginginkan sesuatu kan Kehangatan laki-laki misalnya Maka dia berhak untuk mengundurkan diri Tapi dengan prosedur Tidak urusan sepele minta cerai, minta cerai, minta cerai Banyak wanita itu adalah karena dia punya kelebihan Gak ada masalah bukan suaminya tidak memenuhi Tapi hanya karena kesombongannya Karena dia sudah mulai sukses misalnya Sehingga sering kasar dengan suami Lalu minta itu doa sadian Nah ini kasusnya tadi Tiga model wanita tersebut Insya Allah seperti itu Pasca perceraian mereka Media sosial diramaikan salinan putusan cerai Ria Ricis dan Tengku Rian Dalam beberapa poin Ria Ricis mengaku ingin bercerai Karena Tengku Rian kurang memberikan nafkah batin padanya Rian disebut menolak ajakan Ria Ricis berhubungan suami istri Ria Ricis menilai Tengku Rian hilang hasrat padanya Dia sampai berencana implan payudara untuk mengembalikan sahwat Rian Ria Ricis juga membelikan pil penambah gairah untuk Tengku Rian Kemudian Tengku Rian menjawab tudingan tersebut Dan menjelaskan alasannya menolak ajakan sang istri untuk berhubungan badan Dalam jawabannya Tengku Rian mengaku bukannya tak bergairah Rian hanya sedang banyak pikiran untuk melunasi cicilan Rian merasa momen itu kurang pas untuk dia dan istri bermesraan Dan memang mungkin karena momen penggugat minta berhubungan tidak pas dengan kondisi tergugat Yang lagi berpikir tentang banyak hal Demikian isi jawaban Tengku Rian dalam berkas putusan Misal, urusan pembayaran kredit dua rumah Urusan gaji karyawan Dan urusan pembayaran lain setiap bulannya sambungnya Menurut Tengku Rian, dia hanya pernah sekali menolak ajakan berhubungan badan Ria Ricis Namun Ria Ricis malah mengira dirinya tak diberi nafkah batin sama sekali Hingga jadi alasan menggugat cerai Tidaklah relevan karena ditolak hanya pada satu kesempatan waktu Yang tidak pas lalu di generasir Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah batin Secara terus menerus kepada penggugat tulisnya Lantas bagaimana pandangan Islam Simak videonya berikut ini Terima kasih telah menonton